Kalpil mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2024 dalam rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu tahun 2024 tingkat nasional pada hari Rabu 20 Maret tahun 2024. Pasangan Capres-Cewapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumin Raka dinyatakan unggul dengan perolehan suara 96 juta suara, dengan rincian jumlah suara sah paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 40.971.906. Suara sah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumin Raka sebanyak 96.214.691 suara, jumlah suara sah paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebanyak 27.040.878. Hasil rekapitulasi suara ini sudah komplit dari 38 provinsi di Indonesia. Dua provinsi terakhir yang dilakukan rekapitulasi suara adalah Papua dan Papua Pegunungan. Kapu mengatakan jumlah suara sah nasional sebanyak 164.227.475.